mau mancing apa mau karogean yang mau mancing lagi nanya lu gue minta duit buat apaan orang udah dijawab cahaya buruan duit keburu air kalinya surut nih di minum kuda ada yang gimbangin gue nih ada yang gimbangin gue ah tapi tuh ih jarak sekali minum disitu udah nih gue berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mula versi ku welcome itu kembali lagi sama aku main Nadia gimana kabarnya kalian semua aku akan sel ya amin Oke guys di video video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya animasi foto lagi nah Mari kita reaction video podun yang terbaru-terbarunya karena ternyata banyak banget yang mengenang aku untuk reaction videonya putu sampai ada yang request di Instagram terima kasih banyak ya guys masih mengingatkan aku untuk reaction input jadi mari kita reaction button bareng-bareng tonton sampai selesai selesai jangan lupa buat subscribe terus animasi buturnya subscribe dan jangan lupa juga buat subscribe aku dan follow channel aku dan jangan lupa buat lebih dulu oke ya sampai selesai lagi kita ke videonya let's go jual aku aja Bang hah siapa yang terima kasih banyak monyet one two three four ini saipul ini saipul ini saipul ini aku siapa bapakmu mamang gue nyari saipul bapak liat saipul nggak nggak yaudah aku siapa sih lu siapa sih lu siapa sih mu nyet lah elah bol gue mau cerita ke lu nih gue nggak punya duit saldo gue abis kamu mau cerita ke saipul apa kagus sih lu siapa sih mu nyet lah elah bol gue mau aku cerita ke lu nih gue nggak punya duit saldo gue abis abang aku tidak peduli aku tidak peduli bahwa gue nggak punya duit gimana beli beras sama purlele ini marmut satu mana bisa sehari nggak makan nasi sama purlele belum lagi eluh jajan telur gulung saban hari belum si belang beli mur sama baut mulu belum si jauh berdua nyatu eksperimen terang habis nggak ada duit lagi nih terus solusinya gimana bang nah itu dia bulan depan kan itu lata ya boleh nggak kalau gue jual monyet boleh Bang enggak akan dipakai mau gue jual mau nah yuk rembukan yuk nih bentar lagi itu lata kalau gue jual lu pasti laku apalagi lu udah terkenal pasti laku mahal ya Bang ya iya siapa sih yang nggak kenal saipul sapinya poton sapi lain paling 20 juta kalau aku lebih mahal 10.000 waaah mahal banget nih 20 juta 10.000 nah 20 juta 10.000 saipul ngapa lu sedih enggak biar dramatis aja ya ngambahin lu sedih ntar malem paling dia juga kabur pulang lagi kemari iya ngapain sedih kita tiap tahun juga ngelakuin ini haa penipuan dasar udah kabur kesih lagi bener pinter banget podcast karib kirito Asuna nggak tahu apa itu kamu mau minum apa kembali salah salah dikasih tahu malah ngegas kasih pahamnya eh boy kamu salah orang kirito bukan yang itu yang mana Bang sini kirito yang ini nih udah lu berdua pergi ke dapur no bikin minuman sama keluarin tuh kongguan sisa lebaran wah kita diwasil tahun depan eh tahun depan lalu kamu juga tadi gitu bikinin minum bikin minum buat kamu podcast tetapi kita belum masak air bang pakai air mentajang apa-apa siapa mereka biaran gue otaknya gesek semua itu aku kira mereka monster dungeon hampir saja aku tebas tadi pakai pedang ini sedikit banget ini sih bukan pedang ini sih tusuk gigi warteg jangan sembarangan kepot ini wipen langkah memang awalnya segini tapi kita mengaliri MP kita ke pedang ini pedang ini jadi panjang panggung amat ya udah buang aja apa ya buang hai 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 wuuh 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 siapa yang nusuk pantat gue nih wuuh 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 yakin tapi panjang lho ini ya disingkat aja singkat banget itu singkat banget masa cuma masa cuma eh lu mau cerita mau jadi bebek kenapa disitu diusir pot kamu mau masuk mau udah yukul main lagi bukan masuk ke ember kamu mau masuk mau ajar tuh pembantu nyepot kuah sop one two three four makasih ya mas mas matanya picek ya enggak nih lah manggil saya mas tapi suaranya kayak mas namanya siapa jamal akan enggak jadi makan saya pulang aja deh mbak kenapa enggak sih itu cewek namanya jamal ya saya punya kakak cewek namanya togiman enggak orang tua lu siapa sih suruh kesini deh suruh ngapain pukul-pukulan yuk sama gue orang tua saya sudah meninggal suruh mesin tapi udah hidup lagi pake Dragon Ball apaan sih lu ah udahlah saya sibuk kerjaan saya banyak saya mau nyuci piring nyuci piring oppo baik tuan nyuci piring oppo itu loh eni makan sop anget juga nih gue gue lagi gak enak badan kemarin berobat dokternya bilang dek Rani biar cepet sembuh makan yang anget anget ya abis makan minum obat obat apa dok obat nyamuk ah ada-ada aja tuh dokter besok sakit gue gak mau kesitu lagi mending ke ahas ganti busi ke ahas ganti busi ayo ada kecura mau kemana lu berendem di kuas sop kakain bagi lu besok bes baik 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 lah dikata saya tawon saya kumangtai nih lu kecoa eh masasih asal nuduh aja nih mbak eh lu kecoa ya gembel nih gue lagi kegak enak badan mau makan sop anget ngapa tiba-tiba lu dateng mau berendem di kuas sop berendem di minyak bakul tahu bulat lu seno mati dong saya panas itu uh hmm usul banget eh he mau ngapain lu berendem di kuas sop jalan masuk minimal cuci kagli lah jalan gak jalan 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 nggak ada apa-apa apaan sih tadi ada kecoa kali mbak tapi kan dia disini bukan disitu tadi disini ya iya ya mbak jangan teriak-teriak mulu disini ya mohon nggak paham apa kalau ini perpustakaan ini apa ya maksudnya orang bandel banget ya suruh jangan teriak-teriak mulu bro wah parah nih gak ada etitut mbak saya ingetan sekali lagi ya kalau sampai mbak teriak-teriak lagi saya usir nih semua pelanggan saya aja mbak masa saya makan sendiri disini iya makanya jangan berisik iya deh mbak maaf ya tuh dengerin jangan berisik iya saya janji gak berisik lagi nah gitu jadi anak yang baik ya iya om yaudah om pergi dulu kemana? pergi kecoa sob jangan gue andel balet nih bocaya ya wah wahnya setering kontaminasi akhirnya gue bisa makan sob mati ya bentar kata dokternya guys minum obat nyamuk oke robet pengen mancing oh ini kakek robet guys enak banget enak banget apa yang dipancing iya kan kalo dapet bisa dijual jual ke siapa? iya ke pak RT pak RT lagi apa di akuarium yang kau hacong aja ya ada ikan mas koki mayan tuh ikan bisa masak bisa ikut master chap nenek gak doyan ikan mas koki ini mohon maaf ya sebelum lu pergi mau mancing di akuarium orang lah kakek mau mancing di kali takut anyut jangan nyebur juga tuh kakek mau enak banget enak kok mau si anj** kalo kakek meninggal nenek mau kawin lagi enak yang laku sama siapa sama jirayut buset dah servisnya mantep tuh kemarin voli udah kalau mau mancing minta duit ya Allah pakek salah eh anak kuda lu kan mau mancing ngapa lu beli ikan iya siapa tau itu kali kosong kagak ada ikannya kan mending gue beli ikan dulu cemplungin satu terus lu tungguin sampe sore tuh ikan satu makan kail lu ayo langsung dia masak dong iya beli lagi cemplungin lagi kek apa tonjok-tonjokan aja yuk sama gue ayo ah gak jadi kecanda gue udah lah gue mau mancing yaudah buburu sore bapak ibu buat apaan buat nyewa pemandu lagu buset lu mau mancing apa mau karokean iya mau mancing lagi yang gue nanya lu gue minta duit buat apaan buat beletakan buruan duit keburu air kalinya surut nih diminum kuda ada yang gimbang gue nih ada yang gimbang gue kok bodo amat minum lagi ah tapi itu ii kuda ii kuda iiii jarak sekali minum disitu kuda nih gue berangkat eh lu kalo mancing pulang bawa ikan jangan bawa motor orang itu bukan mancing maling maling berangkat jalan kaki pulang bawa motor ya namanya gak sengaja ya namanya gak sengaja eh itu lu mancing gak usah bawa kunci te taruh mau buta kah linggis juga taruh gak usah dibawa gak perlu itu anak orang juga taruh gak usah dibawa siapa lagi kan si lu ngikut eh eh sama apa ini guys oh papa siapa nama mancing disini udah dari pagi lu dapet berapa belum ada yang makan nih kok bisa kail saya gak dikasih umpan ya ya tengah kan ada yang mau kemana tampil kuda 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 mancing gak lu kenapa sih kuda jadi sasaran bahan kempes 1,2,3,4 muka lu jontor wah yuk nih katanya bang pot sama rombongan udah pada pulang rumah dari kelar episode series Asep ada nastar jatuh nih itu tai oh nastar jatuh si Asep kita ke rumah bang pot yuk lu aja gak reman lihat Asep ada boba hanyut bukan boba lihat Asep ada kotoran kuda ini muka gue oh ah 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 akhirnya kempes ditiup aja sebelum ditiup make wish semoga panjang umur ah 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 ulang tahun wah bocor kenapa aku nih mana nih pagu payung wah iya lah iya ini masih banyak dong wah wah kamu tidak beradab ganti ban serep aja kang mana ada kau kira ini mobil pick up ada bawa ban serep ke tukang tambal aja kemarin bapaknya wahyu giginya bolong ditambal sembuh itu tambal gigi itu tambal gigi itu ma wahyu kamu tidak beradab baru keluar rumah padahal saya mau jualan es kalau kelaman disini esnya bisa mencair gawat ini wahyu dirumah ada roda gak dipake pake aja dulu gak apa-apa kang saya mana roda apa nih kesel banget mau kemana ini coba gak sep ya kirain mau dibawa ke tukang tambal ban malah digondol pergi butuh duit kali dia kang berapa 500 ribu sip beneran dijual guys aduh gak dawat pak selesai ya si